Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di Padle Gapet channel channelnya orang banjar ya guys ya hari ini adalah hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 seperti biasa aku mau bikin kontek terbaru buat kalian semua tapi sebelumnya aku peta tolong sama kalian to please subscribe comment like answer ya guys please please banget ya karena satu subscribe dari kalian sampai tempat berkembangan dan kemajuan channel aku agar channel aku semakin harinya semakin sukses spiral terkena tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe beruang tetap videonya karena sudah takut dan jangan subscribe terus sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih jadi aku tepat di belakang ya taman gajah mungkur ya Candi Semarang Jawa Tengah kali ini aku akan menuju ke lokasi yang ketiga yaitu makam Belanda atau Aperol Air Apple Candi gitu ya sorry Aperol Air Apple Candi nah langsung saja guys kita nyeberang jalan dan tareng aku tepat di depan makam tersebut nah bagi kalian ya warga Semarang atau luar pulau terutama mahasiswa ya yang ingin berkunjung ke tempat-tempat bersejarah salah satunya itu ada kuburan Belanda ya Air Apple Candi yang ada di kawasan Candi gajah mungkur dan kalian itu tidak mempunyai transportasi seperti kendaraan atau mobil kalian bisa menggunakan bus ya bisa turun di halte gajah mungkur nah setelah kalian turun di hal tersebut kalian langsung berhadapan dengan Taman gajah mungkur Nah setelah jalan sebentar sedikit lagi sampai ke belakang-belakang dan akan menemukan kuburan Belanda ini ya Ya langsung saja kita masuk ke dalam hai 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 Herbal Candi Nah Semarang ini banyak sekali ya guys Memiliki Apa Bangunan-bangunan bersejarah ya Peninggalan Belanda gitu Nah salah satunya itu Candi ini ya guys Candi Apa Bangunan-bangunan siapa kuburan Belanda ini ya Yang ada di kawasan Candi Nah Herbal Candi ini adalah sebuah Taman makam Pahlawan ya Belanda khususnya Yang meninggal Pada Perang Dunia II Terutama di Provinsi Jawa Tengah Semarang ini ya guys Dan ini lokasinya di Jalan Taman Jenderal Sudirman nomor 4 Bandungan ya Gajah Mungkur Nah untuk Herbal atau makan prajurit Belanda ini ada dua lokasinya ada di Kalibanteng sama juga di Gajah Mungkur Aku berada di Gajah Mungkur ya guys Sebetulnya dekat dengan tempat tinggal aku di tempat tinggal aku di tembalan Nah Herbal ini dibangun oleh perwira militer Brigadier T ya Yang mendara pada tanggal 12 Maret tahun 1946 Di Herbal ini ya hanya dimakamkan prajurit Belanda yang telah tewas Awalnya tujuan pembangunan ini ya Itu Untuk prajurit Belanda tadi ya Pada Perang Kemerdekaan di Indonesia Dan juga Perang Dunia II Dan ini terdapat sekitar kurang lebih seribu ya Makam Dan disini juga ada pendopo ya Pendopo tersebut bagi kalian tamu ya Kalian bisa masuk ke dalam mengisi deptal hadir Nah ini untuk warga lokal boleh juga masuk ke situ ya Kebetulan aku cukup di depan saja ya Tidak masuk ke dalam Nah biasanya ini dikunjungi oleh ya Warga Belanda Terus asing juga ya Yang ingin Apa Mengunjungi Tempat bersejarah ini Atau keluarga-keluarga mereka yang telah meninggal disini Dan dikuburkan disini Nah seperti dijelaskan juga ya guys ya Itu Terdapat juga Kerhop Kobong Semarang Tapi sudah tidak berbekas lagi Nah ini dibuat pada tahun 1910 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kita sering salah sebut ya guys ya Terkait Kerhop ini Nah biasanya ya kita kenal sebagai Kerkop Dengan Air Force Nah Kerkop ini artinya itu seperti kayak tempat pemekaman umum ya guys Nama khusus bagi golongan orang Eropa tadi Nah sedangkan Air Force ini ya Itu adalah Sebuah makam khusus ya Yang dibuat untuk para korban perang dunia 2 Pada masa revolusi kemerdekaan di Indonesia Pada tahun 1945 sampai 1949 Nah status Air Force ini ya guys ya Itu Dikelola oleh Sebuah yayasan bernama Or Dock Grafen Stretching Atau Disingkat dengan OSG Nah di belakang koin ini ada Apa Deskripsi Atau papan Tentang Makam Belanda ini ya Terima kasih Nah jadi ya Yang di Gajah Mungkur ini Maupun di Kali Benteng Bukan Kerkop ya Melainkan Air Force Atau kuburan khusus Prajurit Belanda yang tewas Pada perang dunia 2 Maupun juga pada saat kematikan Dan ini masih bersih Agak seterawat Bukan gitu ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati